Jangan lupa ya subscribe gratis Halo Sobat Info ngeyoutube, selamat datang kembali ya di channel saya, channel Info ngeyoutube Kali ini saya akan berkeliling ya di daerah Sumarikon, Bekasi Simak terus video saya sampai habis Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, di komen yang positif dan di like, oke? Nah hari ini tepatnya di hari Minggu ya teman-teman Jadi di hari weekend, di akhir bulan Juni, di hari libur Kalau dalam kebiasaan situasi normal, tidak ada pandemi atau virus corona seperti sekarang ini Itu biasanya di hari Minggu itu ada acara Car Free Day teman-teman di daerah Sumarikon, Bekasi Ya di sekitaran Stadion Bekasi sampai di bunderan Sumarikon, Bekasi itu Biasanya rame sekali orang-orang yang berolahraga ya di acara Car Free Day Nah sekarang ini dalam situasi new normal ya di era pandemi virus corona ini Nanti apakah banyak orang yang berolahraga atau tidak ya kita lihat saja nanti ya Biasanya jika ada Car Free Day itu kendaraan bermotor ya baik mobil ataupun motor dan sebagainya Biasanya itu dilarang melintas teman-teman, jadi ditutup oleh aparat setempat ya Oleh di sub, polisi atau security daerah Sumarikon itu sendiri ya Biasanya tidak boleh melintas, nah nanti kita coba kita lihat apakah ada Car Free Day Di situasi new normal seperti sekarang ini Oke jangan lupa ya tonton terus video saya ya sampai habis Ya apalagi bagi kalian yang belum pernah atau belum melihat atau belum berkunjung di daerah Sumarikon, Bekasi Ya agar kalian bisa tahu bagaimana situasinya dan kalian nanti bisa berkunjung di daerah Sumarikon, Bekasi Oke karena di Sumarikon, Bekasi itu lokasinya menurut saya pribadi itu sangat menyenangkan teman-teman Jadi ramai buat nongkrong ya apalagi di Sumarikon mallnya ya itu sangat enak sekali di belakang mall itu banyak taman-taman yang buat sejenak refreshing itu sangat enak ya Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa sanak saudara ya duduk-duduk di taman di belakang mall Sumarikon itu sangat enak Nanti kapan-kapan saya buatkan video khusus di dalam mallnya oke Nah ini banyak orang bersepeda teman-teman Ya nah lihat nih Ya Ini aja banyak orang bersepeda di situasinya normal Nanti di Sumarikon kita lihat apakah ramai orang bersepeda dan berolahraga Nah ini kita sudah sampai di pertigaan ya Pertigaan dari arah mana kita tadi dari arah Babilan Nah ini kalau lurus ke Bekasi teman-teman stasiun ini kita masuk ke Sumarikon Ya Nah ini puteran Ini puteran Sumarikon Ya Bukan puteran utama ya Nah sebelah kiri itu pertokohan Ya ruko-ruko perkantoran Banyak sekali di situ ya Ada kantor gojek juga kalau nggak salah Cabang Bekasi di dalam pertokohan sini Ya Kalau nggak salah ini namanya Emeral Emeral Nah ini ya bener ini Emeral Nah sebelah Nah ini banyak sekali nih teman-teman orang yang bersepeda ini Ya Ya di pertokohan Emeral tadi itu banyak sekali ya Bank-bank Ya Terus Kantor-kantor Ya dan sebagainya karena itu sangat luas Ya lengkap saya kira di daerah Sumarikon sini Ya Nah di depan sini itu ada perlintasan teman-teman lampu merah dari Emeral ke Mall Sumarikonnya ini Waduh itu kita lihat teman-teman banyak motor ngantri ini teman-teman Ini untuk masuk ke Emeral Saya rasa sih ini orang yang mau parkir ya Mau sekedar berolahraga kalau nggak salah Nah iya bener tuh Jadi orang parkir kendaraan motornya dulu nanti orangnya jalan kaki ya Ke arah jembatan Sumarikon sana sampai ke stadion biasanya Nanti kita lihat saja Wah ini banyak sekali nih teman-teman orang yang berolahraga nih Dalam situasinya normal pakai sepeda sekarang emang lagi hit atau lagi ramai ini Lagi banyak yang suka orang bersepeda di masa pandemi corona ini Mungkin sekedar untuk berolahraga biar badan bisa sehat Nah di depan itu ada bunteran ya Bunteran utama ya itu yang ada Apa itu lambang Sumarikon kalau nggak salah itu Apa itu Limas atau apa itu namanya Nah ini Waduh ini ramai sekali teman-teman Ya Ramai sekali Orang duduk-duduk Ya Di tengah-tengah itu di area tuguhnya Ya Sekedar refreshing atau beristirahat sejenak Membawa sepeda kebanyakan orang Waduh ramai sekali ini Ya Jadi pengen beli sepeda ini saya teman-teman ngomong-ngomong Karena saya belum punya sepeda Ramai sekali teman-teman Yang Saya tahu ini kelihatannya sepertinya sih tidak ada Car free day teman-teman Karena Kelihatannya kendaraan masih boleh melintas ini Ya Nanti kita coba ke jembatan nanti Kita muter dulu ya Melewatin Area mall nanti Nah ini samping kiri itu ada MC Donald Samping kiri MC Donald Nah di depan lagi itu nanti ada lampu merah buat penyeberangan dari emerald tadi Sambungannya yang dari seberang tadi ke arah Semarekon mallnya Ya Yang ada polisi tidur sedikit itu buat penyeberangan Nah ini di depan ini buat penyeberangan teman-teman Yang ada polisi tidur sedikit Nah di sebelah kiri ini mall Sumarekon teman-teman Ini sangat ramai sekali Ya Sangat ramai sekali di hari minggu Atau hari Sabtu Biasanya itu full penuh parkiran Atau mallnya itu banyak sekali Orang-orang menikmati waktu liburnya untuk nongkrong-nongkrong di taman di belakang mall Ya Biasanya kalau dalam situasi normal ya teman-teman Bukan dalam situasi pandemi sekarang seperti sekarang ini Ya Karena Kan mall sekarang baru mau dibuka kalau nggak salah Jadi belum normal banget Nah ini lurus ke arah jalan kita tadi Ya Lurus ke arah jalan kita tadi Ke arah Babelan Dan sebagainya Ke arah Karang Satria Nah kita ke kiri Nah sebelah kanan saya ini ya Ini ada jalan lagi yang ke arah sini Sebaliknya Nah itu ada Showroom-showroom mobil bekas teman-teman Mobil bekas Mobil baru Ada nggak ya Kalau nggak salah kurang tahu juga sih Ya itu showroom-showroom mobil Nah di sebelah kanan juga itu ada Banyak sekali Ada Burger King Ada Semacamnya lah Pokoknya Burger King Terus Riches Terus Apalagi ya Banyak Pokoknya tempat makan-makan Teman-teman Nah itu ada apartemen di depan itu Tinggi Nah itu Sebelah kiri Hotel Haris Nah ini ada jembatannya Penyeberangan ya Ke arah Mall Sumarekon Di atas Sebelah kanan itu Apartemen Sumarekon Kalau nggak salah teman-teman ya Sebelah kanan itu Apartemen Sumarekon Itu namanya Apartemen apa yang Nggak kelihatan sih Ini tulisannya Nah kalau yang kelihatan itu Gedung itu Kalau nggak salah Baru itu Belum beroperasional Itu buat perkantoran Atau Apa Nggak tahu Nah ini sebelah kanan tadi Pintu masuknya Untuk ke apartemen Banyak sekali ya Aktivitas Di era pandemi Orang Bersepeda Nah itu Ada pesawat Teman-teman Pesawat Bohongan tapi Pesawat replika Itu gede sekali loh Nah kita kembali Ke bentiran utama ya Ke Tugu Sumarekon Nanti Kita langsung Meluncur ke Jembatan Atasnya ya Jembatan layang Sangat ramai Sangat ramai sekali ini Situasinya Wow ramai sekali Orang berjalan kaki Ataupun orang yang naik sepeda Nah di sebelah kanan itu Perkantoran juga Teman-teman Ya Belah kanan itu Perkantoran juga Ada bank BCA Ada Beranyak sekali Ada Bakso Bujangan Juga ada Yamaha Kursus Dan sebagainya Intinya Kalau nggak salah Di Sumarekon ini Lengkap sekali ini Fasilitas-fasilitasnya Udaranya juga sejuk Kalau pagi ya Karena banyak pepohonan Masih rindang Banyak taman-taman Enak sekali menurut saya Daerah Sumarekon untuk Orang-orang berolahraga Bersantai Membanjakan mata Nah kita naik ya Kita naik ini Jauh lebih rame ini malah Itu teman-teman Orang berjalan kaki Ini banyak sekali ini Nah ini yang parkirnya Kalau nggak salah ini ya Yang daerah Tadi nih yang Parkir di Emerald Di pertokohan Tadi juga ada Biasanya di sekililing Area Sumarekon itu Menyediakan parkiran Orang-orang luar itu Menyediakan parkiran Teman-teman Bagi orang-orang Yang ingin berjalan kaki Atau lari Tidak membawa sepeda itu Biasanya ada Atau tersedia Parkiran-parkiran Dadakan Nah ini orang Banyak sekali kan Kita lihat nih Orang berjalan kaki Ini kan orang Bawa motor Ya Parkir dadakan Di sekililing Area Sumarekon Biasanya ada Nah jadi Kalau kalian Berniat kesini Di hari minggu Itu jangan khawatir Untuk parkir Kalau membawa motor Atau kendaraan Lainnya Nah ini Sangat ramai Sekali Nah itu Ada kerudung Itu Sangat bagus Itu indah Sekali Ini Lambang Sumarekon Juga ini Menurut saya Nah kita Menurunin ya Menurunin Apa ya Menurunin lagi ini Dari jalan layang Sumarekon Kita ke arah Stadion Bekasi Atau Stadion Patriot Bekasi Ya nanti kita Putar balik Di sana Gimana teman-teman Suasananya Sangat Menyenangkan Sangat Indah Pemandangannya Dan Atau Bagaimana Menurut Sobat Info Youtube Ya Pelan-pelan Ada orang Menyeberang Pelan-pelan Ada orang Menyeberang Lanjut Nah kita Cari putaran Baliknya ya Teman-teman Awas Pelan-pelan Ini di atas Ada Jembatan Penyeberangan Kaki ini Orang berjalan Kaki Nah diseberang Nah diseberang Ini stadion Itu ya Teman-teman Yang saya bilang Stadion Patriot Bekasi Biasa Orang Buat pertandingan Bola Biasanya Disini Kadang-kadang Nah ini Ada jembatan Penyeberangan Kita Kita Cari putaran Baliknya Ini Biasanya Kalau Situasi Normal Disini Ini Rame Orang Teman-teman Dan Ini Kendaraan Nggak Boleh Lewat Ditutup Disini Ini Ya Berarti Berarti Tandanya Sekarang Belum Normal Jadi Belum Ada Car Free Cuma Mas Cuma Banyak Aktivitas Orang Berolahraga Dalam Situasinya Normal Ya Oke Nah sebelah Kanan Itu ada Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Nah ini Pas Diputeran Ini Depannya Ini Nah kita Muter Nah itu Rumah Sakit Mitra Keluarga Teman-teman Sebelah Kiri Ini Mitra Keluarga Bekasi Sebelah Kanan Itu ada Bank BCA Besar Kalau Ngesalah Bank BCA Juga Tadi Nah ini Sebelah Kiri Ini stadion Teman-teman Stadion Patriot Itu sangat Megah Sekali Bangunannya Tersedia Juga Parkiran Karpak Atau Di atas gedung Di sebelahnya Stadion Patriot Itu ada Taman Kota Teman-teman Ya Jadi ada Taman Kota Bekasi Buat Buat Sekian 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 Teman-teman Berkeliling Berkeliling Di daerah Sumarikon Bekasi Terima kasih Sebelumnya Jangan lupa Di subscribe channel saya Di komentar Yang positif Dan di like Oke Sampai jumpa kembali Di video-video Vlog Saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sobat Info Nge-Youtube Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa